Hai teman-teman kreatif, kita bertemu lagi di dalam acara Obras, obrolan santai bersama Stikus Pantirapi Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Perkenalkan, saya Erjin Amigo yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang manajemen waktu. Dan kalian penasaran kan, seperti apa itu manajemen waktu? Yuk ikuti terus di media sosial kami, yaitu di TikTok, di Instagram, dan Youtube Stikus Pantirapi Yogyakarta. Teman-teman kreatif, hari ini kita kedatangan narasumber. Kemarin mungkin sudah teman-teman juga dengar narasumber sebelumnya, dan sekarang kita punya narasumber yang baru lagi. Yang tentunya tadi kita membahas tentang manajemen waktu. Penasaran kan apa dan siapa beliau? Mari kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Nah ini beliau adalah Ibu Novi, betul ya Bu ya? Oke, betul Pak Erjin. Oke, Ibu, boleh nggak Ibu memperkenalkan diri dulu? Nama lengkap gitu biar orang tahu juga. Oke, terima kasih Pak Erjin. Baik, rekan kreatif semuanya. Perkenalkan, saya Bernadetta Eganoviati. Saya dipanggil Ibu Novi. Saya bekerja di Stikus Pantirapi Yogyakarta ini. Kebetulan mengampu mata kuliah manajemen keperawatan. Oh, begitu. Berarti Ibu Novi ini salah satu dosen di Stikus Pantirapi Yogyakarta ini? Iya, betul Pak Erjin. Di Prodi apa ya Ibu? Home base saya ada di Prodi Diploma 3 Keperawatan. Namun ketika berbagi ilmu, saya juga di Prodi Sarjana Kisi mengampu manajemen dasar. Dan kemudian di Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nars juga di manajemen keperawatan. Oh, iya. Makanya mau membahas tentang manajemen waktu ya. Karena memang Ibu Novi ini bidang keilmuannya di manajemen. Selain jadi dosen, Ibu di Stikus Pantirapi sebagai apa juga nih, Bu? Biar kita rekan-rekan kreatif juga tahu gitu, Bu. Oke, baik. Rekan kreatif semuanya. Selain sebagai dosen, kebetulan saya diberikan tugas juga sebagai kepala bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi baik rekan muda, dosen, ataupun siapa saja yang berminat untuk melaksanakan penelitian maupun melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, nanti berurusan dengan saya, Pak Erjin. Oke, tapi berurusannya dalam hal positif dong. Dalam hal positif. Iya, betul-betul. Luar biasa. Berarti selain dosen, Ibu Novi juga selaku kepala bagian PPPM ya. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik itu dosen maupun mahasiswa. Ya, karena di Stikus itu ini ya, berarti mahasiswa juga dihitung gitu ya. Ya, betul. Kalau mereka melakukan pengabdian masyarakat dan riset ya. Ya, betul. Jadi selain mereka mendapatkan pembelajaran yang untuk perkuliahan, mereka juga diwajibkan untuk melakukan penelitian dan juga mengaplikasikannya di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengalaman belajarnya, Pak Erjin. Oh, ya betul sekali. Bagus dong berarti ya di Stikus Mantirafi itu. Nah, berarti kan kalau mahasiswa juga harus melakukan penelitian gitu ya, atau pengabdian masyarakat mungkin bersama dosen atau dia dapat dana hibah gitu ya, Bu ya. Ya. Berarti kan dia dituntut harus bisa manajemen waktu dengan baik ya, Bu ya. Betul, Pak Erjin. Oke, berarti Bu ngomong-ngomong tentang manajemen waktu ini ya, kira-kira Bu apa ya manajemen waktu sendiri menurut Ibu Novi? Oke, Pak Erjin. Kalau kita bicara tentang manajemen waktu, manajemen waktu adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk dapat mengatur waktunya sehingga apa yang direncanakan, apa yang ditargetkan itu tercapai. Oke. Itu manfaatnya bagaimana kita harus memanajemen waktu kita. Betul, betul. Luar biasa ya. Berarti penting banget ya, Bu ya, manajemen waktu itu ya. Betul, Pak Erjin. Nah, sekarang Bu, kira-kira sebagai seorang mahasiswa gitu ya, apa yang harus dia lakukan untuk bisa memanajemen waktunya dengan baik? Oke, mahasiswa kadang-kadang memang sedang dalam kondisi mereka sibuk. Satu, mungkin dengan kegiatan belajarnya, kedua mungkin dengan kegiatan individunya, mungkin juga masih dalam proses mencari jati dirinya, Pak Erjin. Hal-hal ini yang kemudian mereka bertabrakkan dalam mengatur waktu sehingga apa yang menjadi target-target mereka itu mereka abaikan. Kadang-kadang juga mereka masih sibuk dengan dirinya sendiri, bagaimana mau mengekspresikan dirinya supaya dapat diterima oleh orang lain, dapat diterima di kelompoknya, dapat diterima di mana yang mereka inginkan, sehingga kadang-kadang target individu, target yang harus diselesaikan, atau target apa yang harus dicapai itu menjadi terabaikan, Pak Erjin. Ya, Bu Novi, tadi seperti yang Ibu sampaikan, jadi mahasiswa itu banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa mengganggu kualitas ya, kualitas si mahasiswa itu sendiri dalam konteks dia sebagai mahasiswa, artinya banyak distorsi. Nah, yang mau ditekankan di sini Ibu, kira-kira sebagai seorang mahasiswa, lalu apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa memanage dengan baik waktu dia? Oke, Pak Erjin, saya rasa ketika mahasiswa bicara tentang tugas, pasti tidak ada mahasiswa yang bersantai-santai tugasnya selesai. Tidak terlepas dari tugas. Tidak, pasti tidak terlepas dari tugas itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita juga melihat mahasiswa itu hanya datang kemudian ke kampus belajar pulang. Kuliah pulang, kuliah pulang, kupu-kupu ya. Oh, kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Kuliah pulang, kuliah pulang. Tapi, kenapa kok kadang-kadang targetnya atau tugasnya juga tidak selesai, padahal sudah kupu-kupu ya, sudah kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, justru ketika mahasiswa memiliki kelonggaran waktu untuk diatur secara pribadi, memang itu yang kemudian menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk dapat menyelesaikan targetnya. Yang menjadi masalah adalah ketika targetnya belum ditetapkan, Pak Erjin. Tujuannya belum ditetapkan. Dengan demikian mahasiswa nggak tahu nih. Maka kemudian muncullah itu tugas yang ntar dulu, ntar dulu, nanti dulu, tunggu dulu. Sehingga ketika sudah sampai deadline-nya, semuanya menjadi kelabakan. Padahal kemarin mungkin mereka santai-santai. Tugasnya didiamkan, tetapi mengikuti kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkuliahan. Mungkin itu, Pak Erjin. Yang menjadi kesulitan bagi mahasiswa, kenapa kok bisa, nggak bisa nih ngatur waktunya. Atau seakan-akan kok tugasnya menumpuk nih. Padahal alokasi waktunya mungkin sudah dipertimbangkan oleh setiap dosen yang memberikan tugas, Pak Erjin. Artinya sebenarnya si mahasiswa itu ketika dia sudah diberi tugas, sebenarnya sudah diaturkan oleh dosen. Tetapi si mahasiswanya, tadi seperti ibu bilang, kalau saya mengistilahkan tarsok, tarsok, tarsok. Ntar esok, ntar esok, ntar esok. Dan akhirnya sampai pada kondisi ternyata deadline gitu ya. Lalu si mahasiswanya kelabakan. Iya, ibu. Betul. Nah, ibu, dengan kondisi itu berarti permasalahannya adalah tergantung bagaimana mahasiswa itu mengatur waktunya kan ya. Betul, Pak Erjin. Nah, ketika dia sudah terima tugas dan harus ngapain, berarti bagusnya itu apa yang dia lakukan berarti. Misalnya yang sudah dapat tugas, lalu apa yang harus dia lakukan. Oke, satu strategi Pak Erjin ketika anak-anak mahasiswa ini mendapatkan tugas, mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mendapatkan tugas. Memang yang harus diketahui pertama kali adalah deadline. Atau kalau saya bilang, garis finishnya kapan nih? Garis finishnya kapan lalu? Saya mau dapat nilai berapa nih dengan tugas ini? Sebenarnya bisa ditetapkan oleh masing-masing mahasiswa dengan kriteria-kriteria yang pasti sudah di-share sama semua dosen. Oh, kalau mau dapat nilai 8 itu harus begini, nilai 9 itu harus begini. Dan itu harus menjadi target yang ditetapkan oleh setiap mahasiswa. Tapi jangan salah Pak Erjin. Banyak juga mahasiswa yang sudah menjalankan itu ketika sudah dapat mengatur waktunya dengan baik, tugas-tugas, diunggah sesuai dengan waktu, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Mereka pada akhirnya juga akan mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi yang seperti ini rupanya mungkin tidak genap 60 persen Pak Erjin, biarpun secara penelitian kita belum bisa sampaikan itu. Tetapi kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa yang bisa menyelesaikan tugas ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang di dalam kelompoknya itu adalah yang meliding atau yang memimpin kelompoknya. Aktif gitu ya? Ya, yang aktif. Sehingga sebenarnya itu tadi ada mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya tidak aktif ini kemudian karena tugasnya secara berkelompok, dia nebeng nilai kepada mahasiswa. Ya, kadang-kadang seperti itu Pak Erjin. Tetapi secara individu, secara pribadi, mahasiswa ini sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk memanage sewaktunya dengan baik. Ini bisa kita lihat ketika tugas-tugas diberikan secara individu Pak Erjin. Berarti nanti ketahuan itu ketika dia diberi tugas individu ya? Ya, betul. Karena mau tidak mau kualitas dirinya sendiri yang harus dia tunjukin. Betul Pak Erjin. Karena sebelumnya dia lebih banyak dengan kelompok, yang tadi Ibu sampaikan, nebeng gitu ya. Sehingga begitu dikasih tugas sendiri malah beliau itu mengalami kesulitan. Ya, betul. Nah, Ibu berarti kalau saya tangkap ya, seorang mahasiswa itu ketika dia memanage waktunya, berarti dia harus punya perencanaan yang baik, ya Bu ya? Betul. Kalau perlu memang dia membuat time schedule ya, Bu ya? Ya, betul Pak Erjin. Setiap hari dia harus ngapain gitu ya? Model kayak zaman SD mungkin roster gitu ya? Ya, betul. Roster dia buat jadwal dan seterusnya. Dan saya pernah dengar juga, Bu, ada satu artis gitu ya. Dia ngomong bahwa semua apa yang dia lakukan itu dia tulis. Bahkan makan pun dia tulis. Olahraga pun dia tulis jadwalnya. Apalagi hal-hal penting yang terkait dengan kehidupan dia gitu ya, terkait karirnya atau pekerjaannya. Berarti mahasiswa kita juga harusnya begitu ya, Bu ya? Betul, Pak Erjin. Sebenarnya sekarang ini sudah banyak dimudahkan dengan siapa sih mahasiswa kita yang tidak punya telepon pintar ya, Pak Erjin. Oke, betul. Di situ sebenarnya bisa menjadi asisten pribadinya si mahasiswa ini. Sehingga nanti apa yang harusnya mereka lakukan itu dapat diingatkan oleh si telepon pintar asisten pribadinya ini. Sebenarnya manfaat dari sebuah perangkat teknologi, kalau dimanfaatkan dengan baik, bolehlah untuk yang hal-hal hiburan. Tetapi bagus juga ketika dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang seperti ini. Menjadi pengingat untuk setiap yang menggunakannya. Ya, berarti sebenarnya saat ini itu sudah canggih juga ya. Sudah canggih, Pak Erjin. Ada alat atau digital gitu ya, yang bisa membantu kita. Bahkan bisa alarm juga ya. Iya, betul. Terus ada pengingat juga kalau nggak salah. Jadi kita tinggal menulis apa yang perlu dilakukan, deadline kita, kapan yang harus dikumpulkan, semua sudah bisa. Iya, betul. Dan ketika kita menjejak ke belakang apa yang sudah kita lakukan, kita juga punya record-nya. Iya, benar-benar. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu anak muda sebenarnya dimudahkan banget ya. Betul, Pak Erjin. Iya, iya, iya. Apalagi kalau sebagai mahasiswa gitu. Dia tinggal memasukkan semua data dia, seluruh aktivitas dia ke dalam telpon pinter tadi. Lalu kemudian dia tinggal cross-check ke sana apa kegiatan yang harus dilakukan, apa yang belum dilakukan. Kalau nggak salahnya juga bisa kali ya, Bu, ya. Dia menargetkan gitu ya. Dia punya target sekian persen, sekian persen. Dan itu kemudian membantu dia untuk apa yang harus saya lakukan di hari esok. Betul, Pak Erjin. Satu yang sulit itu adalah komitmen. Ketika kita sudah menuliskan target kita, ketika kita sudah menuliskan tujuan kita, ketika kita sudah menentukan apa yang ingin kita raih, maka ada upaya yang harus kita jalankan ke sana. Salah satunya adalah memanage waktu sehingga kita sampai kepada tujuan kita itu, Pak Erjin. Itu yang sulit sebenarnya. Komitmen itu ya, Bu? Iya, betul. Komitmen, Pak Erjin. Ada nggak sih, Bu, cara atau latihan untuk membuat kita itu komitmennya bagus atau konsisten gitu? Itu yang perlu istilahnya jam terbang ya, Pak Erjin. Mungkin belajar dari kesalahan. Mungkin kejeglong dulu ketika kok tiba-tiba nilai saya nggak sesuai yang saya inginkan nih. Kok tiba-tiba saya disalip sama teman saya yang skripsinya sudah selesai, sementara saya belum, belum apa-apa gitu ya. Ini padahal kita startnya sama, diberikan waktu yang sama, yang ini selesai, yang ini tidak. Mungkin ketika sudah mengalami satu peristiwa pembelajaran yang saya bilang tadi kejeglong-kejeglong ini, yang kemudian mungkin harusnya itu menjadi materi pembelajaran buat siapa saja, sehingga itu harusnya menjadi sesuatu perbaikan buat kehidupan di masa yang akan datang. Oke, berarti kadang orang harus jatuh dulu, gitu ya? Harus jatuh dulu, mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, baru kemudian dia bangkit untuk jangan sampai jatuh lagi pada lubang yang sama. Begitu ya, kurang lebih banyak. Bisa jadi seperti itu, tapi sebenarnya kan kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang tidak harus kita juga. Jadi dari pengalaman orang lain, kita bisa tahu, oh ini ternyata tidak bagus kalau saya ingin ikutin yang ini ya, maka saya akan mencari yang tidak seperti ini, saya tidak ingin yang seperti ini. Saya rasa bisa juga dengan metode belajar yang seperti itu. Iya, betul. Jangan sampai terjadi sama kita. Iya, betul. Gitu ya, kita sudah lihat orang punya pengalaman seperti itu, baru kemudian itu menjadi pembelajaran buat kita. Iya. Oke, oke, luar biasa. Teman-teman kreatif gak kerasa waktu kita sudah begitu lama diskusi tentang manajemen waktu gitu ya, karena kita juga harus manajemen waktu nih dalam konteks pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu Novi, karena ini sudah mau berakhir gitu sesi kita, saya ingin sekali mendengar, bahkan mungkin rekan-rekan kreatif juga ingin mendengar, Bu, closing statement dari Ibu terhadap manajemen waktu. Silahkan, Ibu. Oke, Pak Erjin, rekan kreatif semuanya, kalau kita mau melakukan manajemen waktu yang baik, ada satu yang mungkin rekan-rekan muda sudah tahu, rumusannya adalah smart. Nah, S-nya adalah specific, kita harus menentukan apa tujuan kita dengan jelas, yang kita tahu, yang kita tentukan. Kemudian M, measurable, harus bisa kita ukur bagaimana kita mencapai tujuan kita itu, kemudian kita bisa kira-kira apa angka keberhasilan kita. Kemudian, achievable, yang dapat kita capai bagaimana caranya. Kemudian yang berikutnya adalah R, adalah realistik. Jangan sampai kita menentukan tujuan yang terlalu muluk-muluk, tapi kemudian kita tidak bergerak apapun untuk mencapai tujuan kita itu. Maka kita harus menentukan tujuan kita secara realistik. Kemudian yang terakhir adalah T, time bone, atau kita harus punya kapan waktu tujuan itu harus dapat kita capai. Demikian Pak Erjin, simpulannya. Wah, luar biasa. Tadi ya, Bobo, smart, specific, miserable, achievable, realistik gitu ya. Dan juga time bone. Luar biasa, smart. Ingat ya, rekan-rekan kreatif, smart. Kalau perlu kita bikin, smart gitu ya. Oke, terima kasih Bu Novi untuk closing statement-nya. Oke. Wow, banyak sekali hal menarik yang kita bahas hari ini. Jangan lupa, tonton terus kami di Obras, obrolan santai stikers panterapi Yogyakarta. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kreatif dan inspiratif. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.